Kepolisian masih terus berupaya mengungkap misteri perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Hingga hari ke-54, pelaku perampasan nyawa belum juga terungkap. Proses penyelidikan lebih lanjut pun terus dilakukan. Demi menguak siapa yang bertanggung jawab, dibalik meninggalnya Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu. Satu di antaranya, yakni polisi belum mengembalikan barang-barang dari asaksi guna penyelidikan. Barang yang belum dikembalikan oleh pihak kepolisian tersebut adalah handphone Yosef. Bukan hanya itu, menurut Fajar, pihak kepolisian juga merencanakan akan kembali memanggil kliennya terkait dengan pembukaan dari rekening bank milik Amalia anak dari Yosef. Sampai dengan hari ke-54 ini, kasus perampasan nyawa dari Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu masih menjadi misteri siapa dalang dibalik semua ini. Pasalnya, pihak kepolisian masih juga belum bisa mengungkap kasus yang sudah menjadi sorotan publik ini. Terima kasih telah menonton!